Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital Kali ini kita akan membahas salah satu emiten tambang Tepatnya tambang emas yang lagi heboh beberapa minggu terakhir yaitu SKMI Jadi SKMI ini nama perusahaannya PT Renuka Kualindo Kenapa kok namanya SKMI Jadi sejarahnya SKMI ini berdiri tahun 2000 dengan nama PT Sanex Kianjing Motor Indonesia Jadi ini perusahaannya Motor Sanex Motor Motor Cina yang dulu sekarang sudah punah Kemudian tahun 2008 di akuisisi oleh PT Albon Makmur Usaha sehingga bisnisnya berubah jadi tambang mangan Kemudian tahun 2010 masuk PT Renuka Energi bisnisnya berubah jadi batu bara Tapi bila kita lihat dari laporan keuangannya maka Renuka Kualindo ini perusahaannya tidak aktif sebelum diakuisisi Wilton jadi perusahaan tidak aktif dan tidak ada omsat sama sekali di tahun 2018 jadi SGMI ini Wilton Resource itu melakukan backdoor listing di SGMI terus pemegang saham pengendali pemegang sahamnya siapa aja yang terbesar itu Wilton Resource Corporation sebesar 96,95% kemudian Renuka Energi sebesar 1,55% kemudian publik atau masyarakat sebesar 1,5% jadi Wilton Resource jadi posisi masyarakat di saham SGMI ini kecil sekali hanya 1,5% nah Wilton Resource Corporation ini dia di listing di Singapura indeks Singapura SGX terus tapi bukan di mainboardnya tapi di katalisnya jadi di SGX itu ada 2 mainboard yang untuk perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat yang katalis perusahaan-perusahaan yang kurang memenuhi syarat kalau di Indonesia yang gorengan-gorengan gitu jadi yang katalis ini yang tidak memenuhi syarat masuk mainboard masuk ke katalis jadi sebenarnya tidak cuma buat gimmick saja terus Wilton Resource ini sebelumnya tahun 2013 itu backdoor listing ke hartawan holding jadi ada hartawan holding yang IPO-nya di 2005 terus Wilton Resource ini melakukan backdoor listing ke hartawan holding nah Wilton Resource ini dimiliki oleh Wijaya Lawrence sama Wijaya Lawrence yang jadi presiden komisaris yang terbesar terus jadi SGMI ini adalah perusahaan atau emiten yang bergantian dipakai untuk menjadi perusahaan cangkang saja jadi perusahaan buat goreng-goreng saja jadi itu yang membuat kita harus waspada terhadap SGMI terus apa yang diandalkan oleh SGMI jadi seperti di layar jadi di layar ini jadi SGMI atau Wilton ini dia punya tambang emas namanya Ciemas Gold Project Ciemas Gold Project dengan sumber daya sumber daya biji emasnya 32 eh 3260 kiloton tapi jangan ini bukan emasnya jadi ini orengnya jadi yang campur tanah itu 3260 kiloton jadi 3260 juta kilo terus deposit bijinya biji emasnya itu rata-rata 7,7 gram per ton jadi tinggal dikalikan nah yang menarik adalah menarik atau mengerikan adalah SGMI ini di laporan tahunannya tidak sama sekali belum tidak menyebutkan kalau emas itu adalah reserve jadi kalau kita akrab dengan perusahaan tambang emas maka tambang emas itu mengikuti istilah dari JORC J-O-R-C yang ketika sudah bisa ditambang itu namanya reserve atau cadangan yang belum itu namanya sumber daya atau resources dan SGMI ini semua yang dilaporkan itu hanyalah resources jadi baru sumber daya belum cadangan ini yang harus diperhatikan jadi dari sumber daya terukur dan terindikasi itu ada 3.415 kiloton ore yang kandungan biji emasnya 8,6 gram per ton kemudian yang sumber daya mineral terkah itu sebesar 2.559 kiloton yang kandungan emasnya 6,5 gram per ton tapi saya ulangi lagi ini hanya baru sumber daya emas baru sumber daya mineral baru resources belum jadi reserve jadi perlu kalau menemukan reserve harus dilakukan eksplorasi lagi kemudian jadi tambang emas emas gold project ini dimiliki oleh dua anak perusahaan Wilton yaitu Wilton warna Indonesia seperti di layar jadi jadi di layar itu tidak ada kata-kata reserve adanya resources terus selama ini jadi di tahun 2019 Wilton ini sudah mengolah 4.000 ton ore dapatnya 6.334 gram emas jadi 4.000 ton dapatnya 6.334 gram emas nah jadi nah yang kemarin heboh adalah yang kemarin di minggu lalu heboh adalah SKMI ini akan memulai produksi jadi ini harus kita hati-hati disini kenapa jadi ada di laporan tahunannya ada gold deposit SKMI menulis gold deposit ada 46.058 kilogram ditambangnya jadi itu gold deposit yang belum pasti jadi itu baru resources belum reserve jadi belum jadi cadangan emas jadi perlu penelitian lagi dan bisa dan bisa jadi ketika sumber daya ini tidak bisa ditambang jadi bisa terjadi seperti itu jadi harus dihabus bukukan sehingga membuat pemegang saham SKMI mengalami kerugian terus kalau kita lihat dari laporan keuangannya maka kita akan melihat sesuatu yang unik jadi kasnya hanya 9,8 miliar terus ada deposito 25 miliar karena buat hutang terus pihutang pihak berelasinya 28,7 miliar terus aset eksplorasinya 125 miliar terus ada property aset tetapnya 125 miliar jadi yang terbesar malah adalah yang besar-besar dari asetnya adalah aset eksplorasi terus aset tetap jadi kita tidak tahu aset tetapnya itu berupa apa apakah bisa dijual lagi nah itu yang penting jadi ini di layar memang seperti ini jadi tidak begitu jelas terus yang unik adalah ada utang utang banknya 20,4 miliar terus ada divisiensi model jadi ekuitasnya negatif sebesar 112 miliar jadi ada divisiensi modal sebesar 112 miliar nah kalau ada divisi modal sebesar ini berarti perlu beberapa tahun ketika ini benar-benar tambang emas dan benar-benar bisa menghasilkan laba maka divisi modal ini harus dibayar dulu jadi harus ditutupi ketika tidak maka belum bisa membagikan dividen itu yang harus di diperhatikan terus ada sesuatu yang unik yaitu di beban operasi lapangan yang hanya sebesar 6 miliar di 3 bulan di 2018 sampai akhir Maret 2019 jadi cuma 6 miliar terus yang sekarang kita lihat di manajemennya yang unik adalah manajemennya SKMI atau Renuka Kualindo ini yang baru yang setelah diakuisisi oleh Wilton itu masih sama seperti manajemen yang lama jadi uniknya ini sangat unik sekali jadi Presiden Komisaris dan Direktur SKMI masih Direkturnya yang orang India yang jadi Presiden Komisaris dan Direktur utama di Renuka Kualindo padahal ini kan sudah diakuisisi oleh Wilton kenapa tidak diganti oleh orang Wilton itu yang unik terus jadi harga saham juga unik jadi harga sahamnya di 560 per saham itu market cap nya itu sudah 8,7 triliun jadi market cap nya sudah sangat besar yang perlu diperhatikan adalah Wilton resources sendiri itu Wilton resources sendiri itu di bursa Singapura itu market cap nya cuma 76,8 juta Singapura dolar jadi hanya sekitar 800 miliar jadi ketika Anda membeli di Indonesia di IDX 8,7 triliun maka Anda bisa membeli Wilton di Singapura itu hanya sebesar 800 miliar jadi hampir 11 di sekitar 1 per 10 nya saja terus ada hal yang buat Anda yang masih tertarik dengan SKMI ada beberapa hal yang unik disini yaitu karena SKMI ini kemikiran publiknya kecil maka mudah digoreng jadi sekarang itu harganya harga gorengan terus emasnya belum produksi jadi belum eksplorasi sampai menemukan sampai menegakkan bahwa itu cadangan emas jadi nanti tahu-tahu bisa di state atau dinyatakan kalau ternyata ini tidak bisa ditambang seperti itu bisa terus sifat tambang emas itu jadi mungkin kebanyakan dari orang Indonesia sangat suka sama emas dan dikiranya tambang emas itu seperti kita dapat batu emas di sungai terus kita bisa jual jadi emas itu diambil dari tanah dari tanahnya dikeruk gitu terus dimasukkan di alat untuk mengeruknya butuh biaya untuk mengolahnya untuk mendapatkan biji emasnya juga memerlukan biaya dan SKMI ini belum mengeluarkan biaya tambangnya jadi mungkin sekali suatu perusahaan atau suatu tambang emas itu sumber dayanya disitu atau cadangannya disitu banyak sumber dayanya banyak sumber daya emasnya banyak tapi biaya untuk biaya untuk menambangnya itu tidak masuk jadi biaya menambangnya biayanya mahal sekali jadi tidak bisa dilakukan penambangan karena akan membuat kerugian jadi seperti itu bisa dan SKMI sekali lagi belum mengeluarkan biaya penambangannya jadi kita tidak bisa memrediksi berapa keuntungannya karena di tambang emas itu biaya menambang itu sangat penting biaya menambang ini biasanya namanya all in sustainable cost sustaining cost atau all in cost all in sustainable cash cost jadi banyak jadi ada beberapa dan di SKMI ini belum ada jadi seperti itu jadi yang harus diperhatikan adalah jadi kalau bila Anda membeli SKMI di harga sekarang atau harga lebih tinggi berarti Anda lebih melakukan spekulasi daripada Anda melakukan investasi jadi seperti itu jadi jangan hanya melihat dari harganya naik terus tapi lihat apakah harga itu mencermirkan bisnis yang bagus soalnya cepat atau lambat harga saham akan mengikuti bisnisnya jadi seperti itu bila jadi sekarang kita kesimpulan dari bisnisnya kita kasih nilai D terus dari keuangannya kita kasih nilai D dari manajemennya kita kasih nilai E terus dari harga sahamnya kita kasih nilai E jadi seperti itu analisa saham SGMI atau PT Renuka Kualindo bila ada pertanyaan terkait SGMI silahkan tulis di kolom komentar di bawah bila ada usulan tentang emiten yang ingin kita bahas silahkan tulis di kolom komentar di bawah juga bila Anda ingin lebih suka membaca berupa tulisan silahkan kunjungi www.irfanda.id untuk membaca analisa berupa tulisan terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih